Hai, jumpa lagi dengan Alegra. Sore ini saya menerima paket yang isinya bahan-bahan pendukung untuk merajut. Jadi ini bukan alat rajut ya, tapi ini berupa aksesoris pendukung saya dalam membuat produk-produk rajutan. Nah, penasaran apa isinya? Yuk sama-sama aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Kita buka sama-sama. Ini dia isinya. Nah, ini dia isinya secara keseluruhan. Saya akan perlihatkan satu persatu. Yang pertama adalah lem gajah atau isolasi bando. Ini adalah lem gajah atau isolasi bando. Ini biasa saya buat untuk finishing saat membuat bando itu. Setelah selesai bando-nya, di lem seperti ini. Supaya bagian ujungnya lebih kuat. Saya beli satu aja. Yang kedua adalah bando putih. Jadi ini tulisannya bando anti patah. Saya beli warna putih. Satu paket isi satu lusin. Harganya teman-teman bisa lihat di atas ya. Nanti saya catat. Ini isi 6. Ini juga isi 6. Jadi satu lusin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, bando putihnya seperti ini. Ini anti patah. Menurut tulisannya sih anti patah ya. Tapi sepertinya emang... Emang agak lentur. Lumayan lentur. Ini kuat. Enggak mungkinlah kita pakai sampai segini-gininya. Lumayan lentur. Dan kalau kita benar makanya, ini pasti enggak akan patah. Ukurannya 1,4 cm. Dari sini ke sini. Bando anti patah. Satu pak isi satu lusin. Kemudian pita Christmas. Saya ambil yang rendah. Ukurannya 1,5 cm. Kalau misalnya membuat tas rajut, atau membuat bando rajut, atau jepitan rajut, biasa saya pakai ini juga. sebagai aksesoris tambahan. Lebar pitanya 1,5 inci. Dari sini ke sini. Coba kita ukur. Iya, benar. Sekitar 1,5 inci. Atau kalau cm, sekitar 4 cm. Kurang lebih 4 cm. Nah, panjangnya... Bagaimana ya? Sebentar. Untuk panjang pitanya, saya akan ukur. Jadi, panjang pitanya kurang lebih 94 cm. Dengan lebar 1,5 inci. Yang keempat adalah viral, jepit rambut jedai transparan, bulat, 2 piece. Jedai apa jedai ya? Nah, ini dia. Satu paket, isi 2 piece. Saya beli 3 paket, jadi isinya harusnya 6 ya. Nah, pas banget isinya 6. Nah, seperti ini bentukannya. Jadi, ini saya niatnya sih, bakal ini, ngisi dengan rajutan. Kebetulan, aku lihat di gambarnya itu, permukaannya datar. Seperti ini. Jadi, mungkin lebih mudah untuk dilem. Akan saya lem, isi rajutan, kemudian lem sepanjang ini. Seperti membuat jepitan rambut ya. Kita biasa ngelem di atas jepitannya. Nah, seperti ini. Saya beli 3 paket, isi masing-masing 2, jadi dapat 6. Yang kelima adalah, jepit rambut Korea Style Seamless. Ini yang seamless. Saya beli 4 piece. Seperti ini modelnya. Jadi, dia seamless ya. Saya rencananya ini, bakal ngisi rajutan juga di sini. Bakal ngelem hasil rajutannya. Jadi, enak ya, karena sudah ada alasnya. Kita tinggal ngelem saja di atasnya sini. Ini juga baru pertama kali saya beli ya. Sama seperti ini. Ini juga baru pertama kali, mau saya cobain. Begitu lihat, niatnya sudah, oh yaudah deh, bisa diisi rajutan di sini. Kita coba 4. Saya coba 4 maksudnya. Yang berikutnya adalah, karet rambut tanpa sambungan tipe B pastel ziplock. Ini pakai ziplock ya. tanpa sambungan dengan warna pastel seperti ini. Oke. Jadi, dia memang tanpa sambungan ya. Di dalamnya, seperti ini. cukup elastis, menurutku cukup kuat. Nah, yang seperti ini biasa saya pakai untuk membuat scrunchie. Seperti ini. Nah, biasa saya pakai untuk membuat scrunchie. Tapi kadang, kalau pengen lebih kuat, saya nggak pakai yang seperti ini ya. Saya menggunakan yang warna hitam. Saya pakai yang seperti ini, yang tipis. ini saya kasih bocoran ya. Nah, ini. Biasa saya pakai 2 atau 3 lapis. Nah, ini. Saya double 2 atau double 3. tapi kalau cuma untuk ikat rambut bunga yang kecil, mungil, buat anak-anak, ini saya pakai satu saja. Sudah cukup ya. Karet rambut tanpa sambungan tipe B. Jadi, di tempat itu ada berbagai macam tipe ya. Tipe A, tipe B, itu tergantung dari besarnya lingkar ikat rambutan ini ya. Apakah dia lebih besar, apa lebih kecil. ini saya lupa untuk tipe B, berapa panjangnya, diameternya, saya lupa. Yang jelas, kira-kira seperti ini. Di tangan. Saya ambil yang ziplock aja. Dua. Yang berikutnya adalah sama, karet rambut tanpa sambungan, tapi dia tipe A. ini warnanya hitam. Saya ambil dua. Ziplock juga. Nah, tipe A-nya seperti ini. Kita bandingin dengan tipe B. Kita bandingkan dengan tipe B. Entah apa perbedaannya ya. Oh, tipe A, dia lebih tebal, lebih kuat, berasa lebih berat, ditarik, lebih kencang. Sementara ini lebih lembut, lebih melar. Dan ininya juga lebih tebal ya rasanya. Dibanding ini lebih tipis. Jadi next time saya akan beli yang tipe A aja. Sepertinya dia lebih kokoh. Dan ini adalah tipe B. dia lebih lembut. Tapi untuk anak-anak sih bisa ya ini sebenarnya. Kalau ini lebih kokoh. Jadi satu lembar aja dipakai untuk scrunchie. Ini cukup, bisa. Tidak perlu dua lembar ya. Kalau yang seperti ini biasa saya pakai dua lembar biar kokoh. Tapi kalau pemakaian buat anak-anak tipe A maupun tipe B itu sama-sama aman ya. Sama-sama bisa dipakai. kuat dan dia seamless tanpa sambungan. Nah ini sama karet rambut tanpa sambungan juga tipe F. Jadi ini tipe A ini tipe B dan ini tipe F. Tipe F dia lebih kecil. kecil banget. Lebih kecil tapi termasuk kuat juga ya kokoh. Cuman diameternya kecil. Kecil sekali. Kalau kita bandingkan dengan tipe B tadi. Nah seperti ini. Kecil ya tipe F. ini juga lucu buat anak kecil ya. Buat bayi kali ya. Yang rambutnya masih sedikit di ini apa namanya di ujung-ujungnya doang ya. Yang rambutnya masih nongol sedikit-sedikit ini cocok kali. Cantik ya. Seperti ini kecil banget dan aman. Pastinya aman karena dia nggak menarik rambut terlalu kencang. Ini ini elastis mengandung karet tapi bahan luarannya ini kain berupa kain yang lembut. Nah ini adalah tipe Elf Rainbow Ziploc jadi saya beli yang Ziploc semuanya. Yang berikutnya adalah jepit rambut Korea Wave warna jadi tipenya yang berwarna yang colorful jepit rambut warna import oh ini import seperti ini ini tanpa dikasih aplikasi apapun juga sudah cantik ya sudah manis tapi kalau ingin lebih dikreasikan juga bisa ya dikasih aplikasi rajut diatasnya ini juga cantik nah masih dengan karet rambut Korea saya beli dua isinya seperti ini dia lebih besar lagi coba kita bandingkan nah yang ini adalah jepit rambut yang pakai tabung kemudian ini tipe B dan ini tipe F seperti ini jadi dia lebih pastel warnanya lebih bersih lebih jernih dan lebih lembut serta tidak berbulu kalau ini sedikit berbulu yang ini tidak berbulu sama seperti ini yang kecil ini juga tidak berbulu ini dua tidak berbulu ini sedikit berbulu tapi sedikit saja tidak banyak banyak ini lembut ini kuat ini lembut seperti itu nah berikutnya ini ada yang lucu-lucu yaitu alas jepit kartun lucu dengan motif girly saya ambil yang big karena yang small saya cari yang small juga biar ada perbandingan itu stoknya lagi kosong jadi ada yang big saja satu pak isi 10 lembar lucu banget kalau ini kira-kira dia sepanjang ini ya kira-kira dia seperti ini oh ini lucu ini lucu banget gambarnya girly seperti ini nah kalau kita cobain disini nah ini cantik banget nah ini kebetulan jepitan rambut yang baru aja saya desain semalam jadi pola dan desainnya by alegra insyaallah nanti secepatnya saya akan upload videonya bagaimana cara membuat jepitan rambut yang cantik ini namanya juga belum ada belum saya kasih nama nah ini cocok banget kalau dipakai disini satu pak isi 10 dan yang terakhir adalah alas jepit rambut kartun lucu sanrio jadi ini gambarnya sanrio sama satu pak isi 10 besarnya juga sama ya saya ambil yang big seperti ini jadi nanti kita akan menyelipkan jepitan rambut disini saya coba ini nah ini kayaknya cantik cucok cantik banget nah ini semuanya yang saya beli hari ini satu paket ini bukan alat-alat untuk merajut tapi ini adalah bahan-bahan kraft pendukung saya dalam membuat produk-produk rajutan utamanya yang berhubungan dengan jepitan rambut pita rambut scrunchie bando dan lain-lain sebagainya jadi ini benar-benar sangat mendukung biar lebih cantik dan satu lagi jangan lupa teman-teman saksikan videonya nanti akan segera saya upload desain terbaru saya cipitan rambut ala alegra waraka oh iya sekalian saya mengingatkan buat teman-teman sekalian desain ini atau pola ini adalah asli ciptaan saya sendiri jadi saya akan dengan senang hati kalau teman-teman bisa mencontoh memperbanyak produknya apalagi bisa menghasilkan duit dijual seperti itu saya akan sangat senang semoga menjadi amal untuk saya sendiri tapi jika teman-teman ingin membuat polanya kembali memvideokan tolong disertakan link dari youtube saya atau setidaknya dalam description box tolong ditulis aja bahwa pola dan desain ini by alegra waraka boleh ya bisa aja silahkan membuat video kemudian mengupload silahkan mau menulis polanya juga silahkan mengambil fotonya juga silahkan tapi kita menggunakan etika yang sebaiknya kita pakai dengan menyertakan pola dan desainnya dari mana itu sebenarnya etika yang sangat baik yang harusnya kita biasakan di kalangan para crafter kita berbagi ilmu sekaligus kita menghargai etikanya dan terakhir terakhir lagi ya last but not least ini semua saya beli di sini silahkan dibaca saya akan capture tempat saya beli di online shop seperti ini aja teman-teman yang bisa saya sharing hari ini semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati